Hai guys welcome back to Liyodra Kali ini Kenapa? Oh gitu apa nih ya? Semua orang kalo misalnya aku ajak kolej pasti ngomongnya langsung kesitu ya Tapi gapapa Hari ini tuh hari yang cukup cerah di Jakarta Dan sedikit berangin tapi enak adem gitu Dan tebak aku lagi dimana semuanya? Aku tau Dimana? Supermarket Luas banget ya Banyak sayuran di belakang sini Pasti netizen gini kalo misalnya ini supermarket pasti mereka akan sering kesini Jangan pancing-pancing deh ya Hari ini aku bersama Farol Brahmasta Halo Halo semua Apa kabar? Apa kabar? Oh salah ya Halo what's up Liyodra Channel Jadi sekarang kita ada Kaferlo Brahmasta dimana Aku juga maksudnya kayak baru kenal sama Kaferlo itu baru-baru banget gak sih? Kita baru ketemu juga baru-baru Di panggung Di panggung Di panggung Pertama kali ketemu kalo inget dimana kakak? Studio Acara apa ya? Acara apa ya? Oh Dasyat Award gak sih? Dasyat ya Iya Dasyat Dasyat kayaknya Di Dasyat Award itu baru kita kayak mulai kenal gitu Terus abis itu follow followan Ngobrol Terus akhirnya pengen bikin tiktok Karena kita sering apa Di Dasyat gitu kan guys Gitu Jadi kayak udah mulai apa Udah mulai Ayo ngobrol bikin konten atau apa gimana Tapi Karena Liyodra anaknya asik Dan ternyata aku baru tahu kamu 17 tahun ya Iya Jadi kita kontennya harus terjaga Ini konten Anak-anak di bawah umur Iya Oh enggak Sedih dia ya Aku tuh kan udah gede gitu ya Oh iya Jadi sebenernya disini aku akan menuncahkan fun fact tentang kakak Tapi ini beneran gitu ya Oke Ternyata dibalik Badan kakak yang kayak gini bagusnya sekarang Waduh Ternyata dulu kak Feral tuh pernah dibully karena Kecilnya semo Gendut maksudnya Iya Gendut dan bulat dong Oh enggak? Iya aku bulat gendut dan aku tuh pendek banget Jadi aku tuh udah kayak buntelan bantal gitu loh Merti gak sih Dan Astaga Iya Gemes banget Kok gemes sih? Iya jadi yang Kan anak kecil gemes Tapi aku udah SMP masalah ya Jadi yang lain temenku udah gede-gede Aku tuh masih kayak kecil bulat terus Dulu aku gendut kan Rambut aku panjang Iya Terus aku tuh putih bibir aku pink Jadi agak kayak Orang tuh suka bingung Ini cowok apa cewek ya Kayak gitu Oh lucu banget Karena aku gendut Terus aku suka dibully sama temen-temen Aku ditendang-tendang kayak bola gitu Astaga Iya Tapi bullynya parah gak? Kayak misalahannya verbal atau kayak fisik? Dua-duanya Wow Jadi aku sempet Waduh jadi cerita di curcol Cuman gak dulu Curhat dong? Iya saking semoknya Sampai ini Aku suka diolok-olok Emang orang-orang Aduh itu parah banget sih Orangnya masih ada gak sekarang? Masih-masih ada Temenan gak? Engga Tapi sempet ketemu juga Sama salah satu yang kepala bullynya dulu Wow Aku gak sebut namanya ya Tapi Kan ternyata Mutual friend kan Masih satu lingkungan gitu kan Terus pas ketemu kayak Ya udah kayak cuman ngeliat Terus kayak Terus udah gitu Terus emang kalo boleh tau Itu orangnya siapa? Artis kah? Atau orang biasa kah? Bukan orang biasa Tapi sekarang pacaran sama temen aku Artis? Artis Jadi kayak Oh Jadi itu orang-orang lingkungnya Oh gitu Oke Oke Tapi kan maksudnya Penampilan kakak sekarang ini Kan udah berubah drastis Kan Kalo misalnya diinget-inget Dari masa kecil Yang semok gitu Terus sampai sekarang Itu kan badannya udah kekar banget Kayak berot-ot gitu Ot-ot ya Ot-ot Bukan ot-ot tapi ot-ot ya Gitu Terus kalo bisa kah? Caranya gimana? Maksudnya tujuannya motivasinya apa? Waktu itu tuh gara-gara cewek sebenernya Oh Jadi aku pas dibully itu di sekolah Kan setahun tuh dibully parah gitu kan Terus Pas liburan summer Waktu itu aku termotivasi di otak aku Kayak wah gila nih Aku harus gimana caranya Pas masuk ke sekolah lagi Kayak di film-film gitu loh Oh aduh-aduh Drama banget ya Iya Terus? Begitu dateng langsung kayak kepingin Nanjukin ke semua orang gitu Oke Jadi selama sebulan tuh Aku bener-bener olahraga Dan bener-bener diet banget Dan aku punya pacar waktu itu Pacaran Pas SMP SMA SMP SMP Nah dia juga SMO pacar aku Jadi kita kayak sama-sama SMO kalo Jalan berdua tuh kayak Kelapan gitu loh Kita rasanya kayak Begitu berdua kan Ya udah Jadi kita sama-sama janjian mau diet Dia diet aku diet Tapi pas aku masuk Aku doang yang kurus Oh dia enggak? Dia enggak Terus gak ketinggalin? Engga Tetep Tapi abis itu putus bukan karena hal itu Tapi putus juga abis itu Oke oke Nah yudah pas aku masuk aku udah mulai kurus tuh Nah aku mulai rajin main basket Mulai rajin olahraga Terus Aku pindah sekolah Pas pindah sekolah itu baru bener-bener yang Pulang sekolah tuh olahraga sama temen-temen Nge-gym gitu Sampai kebawah sampai sekarang Tapi dari kecil ya? Nge-gym dan olahraga Engga itu aku mulai baru SMA Oh SMA SMA Ya udah bisa lah ya Ya udah bisa Jadi kakak ceritanya gimana sampai keterima jadi mahasiswa di Universitas Columbia New York gimana? Ya itu sebenernya Kenapa gak diambil? Sebenernya itu Lyodra Aku tuh dari dulu yang gak pernah kepikiran mau di dunia entertainment Oh Jadi aku dari sekolah tuh udah bener-bener maksudnya yang di Apa? Di mindset aku tuh Udah kayaknya udah habis aku lulus Aku akan kuliah Akan S2 Akan balik Akan menjadi diplomat Atau gak akan menjadi Pokoknya aku udah ke arah situ Dan dari SMA pun aku udah ikut yang model United Nations Ikut debate and speech gitu Tau-tau Itu yang aku bilang lah Kadang-kadang manusia bisa berencana Tapi rencana Tuhan tuh mungkin Lebih hebat Lebih beda gitu Tau-tau pas aku SMA kelas 3 Papa mama aku pisah Terus yang tiba-tiba Aku diliput sama infotainment Diliput sama wartawan Masuk acara TV Dan aku yang kayak Ya itu titik putar di hidup aku ya Yang aku juga gak tau Mau ngapain Semua plan aku rasanya kayak Kok hidup aku berubah banget Tapi ternyata ya ada blessing in disguise Di balik itu Aku mulai masuk ke TV Mulai ditawarin sinetron apa Tau-tau keterusan sampai sekarang gitu Aku sempet udah apply tuh Jadi pas SMA kelas 3 Aku udah apply kayak Ke universitas-universitas Ya Cuman kan gak gampang ya Masuk ke universitas yang di luar Ya Nah mereka baru nerima aku tuh Yang tahun berikutnya Ketika aku udah ada kontra-kontra Udah Udah terjun gitu ya Udah terjun di barat nih Oh sayang banget ya Padahal kan Universitas Columbia Namanya terama banget Terus gak terpilih banget sih orang-orang Itu ceritanya susah gak kak masuk ke sana? Susah sih Dan lucunya kalo universitas di Amerika itu Mereka lebih banyak ada yang Nulis satu SI gitu Yang tentang diri kamu Jadi nilai yang agak besarnya Bobotnya tuh itu Jadi kamu kayak jelasin Kenapa kamu pingin keterima ini Visi hidup kamu apa Kayak mereka lebih Disitu gitu lah Mungkin keterima disitunya kali ya Kalo aku keterima disitu Aku tidak akan ambil Oh gitu? Kamu gak akan ambil juga? Enggak kayaknya enggak juga sih Kenapa? Aku aja Maksudnya emang satu Aku emang gak ada niat untuk pindah keluar juga Terus emang kerjaan udah disini Keluarga udah disini Gak ada yang perlu dicari lagi Udah saya udah tentram disini Udah enak disini ya Ya tinggalin menurut aku sih Kita bertanggung jawab sama pilihan kita aja sih Iya betul Sebenernya bisa dari mana aja Enggak harus di luar gitu Betul Ini katanya Ini data dari Salah satu netizen ya Selain kakak jago acting Ternyata kakak tuh Apa? Jeng 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 Ini parah banget sih Apa? Serius kamu? Serius Wah parah sih Wah parah Jadi kakak tuh saling jago acting ya Jago acting Kakak tuh Ini tuh gak bisa dibilang Tapi harus dibilang Apa? Gila sekarang aku Aku penasaran Kakak tuh bisa nyanyi Dan kakak punya single Emang iya? Emang iya? Jangan guys Please Jangan ngebahas soal nyanyi Aku yang ada malu Kasih tau aku Kamu mau ngapain Kamu mau ngecek lagunya Tuh kan jangan Kasih tau Gak ada Aduh Guys udah guys Tolong guys Gimana ceritanya Kok bisa? Enggak aku tuh iseng-iseng orangnya Single F Kasih tau deh Kasih tau deh Soalnya disini gak ada nih Apa udah dihapus kali Serius Iya kalo kamu mau ngecek langsung aku ini Bentar ya Aku takedown Aduh apa sih Bila aku jatuh Aduh Tidak 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 Stop guys Stop Guys siapa yang kena disini Kalau ini yaudah deh Kok bisa kak punya single kak Kapan? Tahun lalu Jadi kalo itu tuh lagu aku masih Masih berhubungan sama mantan aku kan Yang mana? Yang terakhir Yang mana? Yang terakhir Yang terakhir Yang mana? Yang mana? Kasih tau dong Yang itu Yang mana sih? Karalasha Iya Ya pokoknya mantan aku yang terakhir kan Terus Ya udah aku bikinin lagu itu Buat dia Cinta tanpa alasan Emang tuh cinta Cinta tanpa alasan tuh Inti lagunya apa? Di lirik lagunya tuh ada yang dibilang Memang Perbedaan ini tak mudah Namun telah kuputuskan Jalani bahagia bersamamu Hmm Karena cinta tak butuh alasan Jadi intinya Ya Orang yang saling sayang Tapi banyak perbedaan Iya Ada satu perbedaan yang emang Besar banget Iya Jadi aku bikin lagu itu Oh Bagus banget ya Tapi masih Lu nyanyiin aku gak bisa ya Karena Langsung nangis Ini kemarin habis show 50 acara Oh oke Oh oke Impressive Terus minumnya harus Teh anget kan ini air dingin gitu Jadi Teh anget air dingin gimana maksudnya Hehehe 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 Rizky Nazar Rizky Nazar Seperti mati lampu Hehehe Bukan Hehehe Naskar 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 pelangi Naskar 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 Banyak ya pelestatan apa Banyak ya Nama lo Terus sekarang Kesibukannya kakak apa aja Sibukannya Pacaran Hehehe 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 Masa sih Siapa ya Hehehe Gak sih gak ada kerjaan sih Sembanya Hehehe Tidak kamu kamu Vlog aku Hai Sahabat Leodra Kok sahabat Leodra Apa nama fansnya Leodras Hehehe Lacon My Leodra My Leodra My Leodra My Leodra Katanya guys Khusus di channelnya Leodra Rizky mau nyanyi duet sama Leodra Eh boleh dong yuk Lagunya itu Lagu Ayo Ayo Kok di Rizky tutupin enak gitu ya Oh iya enggak boleh sih Star syndrome gitu ya parah ya matiin karir orang Sini-sini Halo semua udah tadi udah disini udah eh kita nyanyi omong enggak yang terlanjur mencinta tapi boleh aku telah tahu Kak Rizky paling tahu kan lagu aku tahu tahu coba cek ada dulu suara satu suara dua suara hati suara tiga nih boleh kayak gini tahu sekali ngomong enggak boleh kayak gitu mohon maafnya masih didedeknya aku 23 aku telah tahu akarizamah langsung itu bisa ngamain gitar nggak bisa coba mas coba mas kiri mas aku telah tahu kita memang tak mungkin segitu ya betul terus ya kok sendiri ya udah nggak usah pakai gitar lah suaranya memang tak mungkin tapi mengapa kita semuanya lumayan thank you thank you thank you dadah makasih oke nah sebagai aktor kan kan itu sering ganteng ganti pasakan kan Kak kan ada yang fanbase biasalah ship ship gitu kan yang lain-lain gitu terus ada nggak sih yang kayak kebawa perasaan dan ternyata emang cilok beneran sama cewek itu pernah lah pasti pernah lah dan iya itu sama menternok yang terakhir emang cuma baru itu doang Iya kalau cilok yang sampai pacaran iya karena kan masih satu masih satu doang pacaran kan cuman kalau kita acting pasti bohong kalau misalnya nggak ada kebawa perasaan pasti ada karena kita mainin pasti kan mainin suka mainin sayang tiap hari ketemu terus adegan harusnya kayak bener-bener ya mata kan nggak bisa bohong ya kita bener-bener kayak ngeliat kayak gitu tuh sayang gitu dia tapi kadang ngerasa kayak terganggu banget gak sih sama fanbase-manbase yang ship ship gitu satu sama lain apa ya mungkin kalau mereka support kan seneng ya misalnya sama ini sama ini cuman udah mulai kayak agak-agak kurang setuju kalau misalnya udah saling lebih dan saling misalnya ada yang suka ini sama ini itu suka sama ini terus akhirnya jadi saling berantem terus saling jelek-jelekin ya 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 oke bener-bener pokoknya harus support aja lah ya gitu oke apa hal yang paling menantang yang pernah kak Feral lakuin uh yang paling menantang lembak cewek Emang sesuai sesuai kayak gitu enggak lah cuman dekan aja kan takut nggak diterima gitu emang pernah ditolak enggak sih enggak ya cuman aku ya aku nggak akan nembak orang kalau nggak yakin orang itu suka sama aku karena aku takut ditolak orangnya jadi daripada ditolak mendingan ah udah ntar dulu deh nanti dulu deh oke oke terus kalau misalnya ini nih saat alpandemi ini kan kegiatan syuting dihentikan padahal itu kan salah satu pemasukan dari kaferlo kayaknya enggak sih ya kalau sinetron masif tetap tetap jalan kan iya jadi enggak terlalu berpengaruh banget gitu ya tapi kemarin itu ada denger-dengarnya kaferlo terjun ke dunia bisnis kuliner itu me and you masih ada sampai sekarang masih cuman kemarin pas mau buka malah pandemi jadi tutup lagi nah makanya sekarang aku mau coba bisnis yang bisa online jadi gimana maksudnya aku baru mau buka nih mau launching kan itu kan tempat ya terus pas udah mau buka langsung korona jadi tutup lagi tempatnya jadi Aduh sedih banget ya iya sama kayak kasus aku dong kamu juga kan kelar Idol langsung Corona jadi nggak bisa nggak bisa offer nggak bisa manggung-manggung gitu tapi kenapa me and you gitu kini and you jadi ini itu maksudnya me karena jualnya me ya tuh mini sehat jadi rasanya kayak rasa mi yang orang-orang suka yang dipinggir jalan nih ayam abang-abang gitu oke tapi sehat ini mijo terus topping-toppingnya juga yang dagingnya lemaknya dikit kayak gitu Oh berarti aku tahu menunya pasti ademi ya iya namanya namanya Muu ini oke oke komi adanya nasi kan agak-agak ya iya ya ademi gomaknya enggak apa itu ngomong-ngomong apa gua gua apa gua gua Hata itu terus cuma ramai dan doang yang mau Iya, abang tau mie gomak nggak? Tau Tuh kan, cuma orang Medan Tau, tau mie gomak? Eh, nggak tau Kak Vero? Mie gomak nggak tau, cuma taunya mie kirim kamu Mie balap Mie balap tau? Nggak tau Bucin banget ya gitu ya Aduh, nggak apa-apa deh Oke, kita sekarang masuk ke impersonal challenge Jadi kakak cukup ngambil 3 gulungan kertas Oke Ada disiapin, terima kasih Kau boleh ambil Satu, cuma tiga ya? Ambilnya tiga doang? Tiga doang Guset banyak-banyak Set Aku langsung buka ke tas yang pertama Langsung impersonate ya Yang pertama ini adalah Rizky atau Rizasha di Putri untuk Pangeran Iya Gampang jadi dia tuh Gimana? Gini doang Cuma diem Pas action, diem Udah gitu doang Dia tuh gak pernah dialog, gak pernah apa-apa, cuma nafas doang Kalo ada orang ngomong atau cuma kayak Udah gitu doang Gampangnya tuh Ke Riza tuh Riza segitu doang Karena dia karakternya cool Yang kayak udah jadi orang mau ngapainnya kayak cuman udah gitu doang Oh wow Cuman yang namanya manusia kulkasan jadi gitu doang Oh Udah gitu doang Gampang Next ya? Tania Iya lanjut Tania Anindita Nanti di cinta anak muda Gimana? Siapa tuh? Feby Feby Ini karakternya Feby Tunggu aku lupa nama aku siapa ya Disitu aku lupa nama aku siapa ya Rayhan Oh aku Rayhan Jadi dia manggil aku Rayhan Oke Rayhan Jangan tinggalin aku Rayhan Oh gitu Kayaknya banyak nafas ya Oh oke Jadi kayak gitu nih Oh oke Tapi kalo Kalo kita misalnya tutup mata terus dengerin suara doang Agak-agak suka salah fokus ya Jadi jangan Jangan pemirsa Kalau aku masih 17 manuati Oh iya kalau masih 17 ya Pandu Rizky Nazar Kok aku dapetnya orang-orang disini sih? Gak tau nih Mana Rizky masih ada gak ya? Harusnya pas ada orangnya kamu tuh Iya Masih ada gak ya disini? Udah pulang Rizky Nazar Dia tuh harus Kalo Rizky tuh agak-agak selenge Jadi agak-agak harus kayak Oh alisnya kayak gitu ya? Lo gak bisa kayak gitu men Apa? Coba gue gak denger Apa? Kayak gitu ya Oke Tapi aku ngefans tau sebenernya sama Rizky Oh ya? Tapi aku malu tadi bilangnya Oh gitu ya harusnya pas Film dia tuh banyak banget yang aku tonton Yang kamu suka apa filmnya? Yang London Love Story Hmm Terus apa I love you Terus apa Banyak lah ya Kalau Rizky ya Banyak banget Dan aku suka karena Aku pernah nangis gitu loh Kayak sedalam itu Oke Sekarang kita akan masuk ke 5 second challenge So i have 6 questions Jadi kakak harus jawab cepat dalam waktu 5 detik per pertanyaan Oke Are you ready? Betul You ready? Salah Eh eh Oh belum mulai Belum Oh belum mulai Oke Ready ya? Tiga barang wajib yang selalu dibawa kemana pun saat keluar rumah Oke 3, 2, 1 Dompet, handphone, parfum Oke Tiga hobi kaveral saat ini Basket, pingpong, olahraga Tiga film yang ditonton tahun ini Aduh itu susah 5, 4, 3, 2, 1 Skip Tiga kesalahan yang tidak mau diulangi lagi 5 4 Susah ya Susah ya Aduh Susah dijawab dalam waktu 3 Tiga kota yang tidak disukai Tidak disukai Tidak disukai Tidak disukai Tidak disukai ya? Oke, oke, oke 3, 2, 1 Bangkok, Hongkong Udah sih Bangkok sama Hongkong dong ya Why? Selalu rame Selalu rame Selalu rame terus selalu kayak Padet Oke Tiga orang yang kaveral cintai Mama, Papa, sama adek-adek Yeay Thank you semuanya Thank you juga buat kaveral yang udah nyidain waktu juga dan tempat Terus kita udah seru-suran bareng Thank you buat semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian semuanya Thank you so much Bye Bye